hai 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 semua selamat datang di YouTube channel aku kembali lagi dengan aku Manta gimana kabar kalian semoga baik-baik aja ya Nah di video kali ini aku mau review satu produk yang masih berhubungan dengan video aku yang sebelumnya kalau di video sebelumnya aku akan bahas Marina UV White facial formnya nah di video kali ini aku akan bahas Marina UV White Bright and Fresh face moisturizer nah ini aku hampir sama pakainya dengan yang sebelum-sebelumnya karena memang kan aku kepakainya satu rangkaian gitu gimana sih dia di kondisi kulit wajah aku yang normal cenderung ke berminyak kalau kalian penasaran untuk video ini sampai selesai pastinya ya dan sebelum ke video pembahasannya jangan lupa buat like dulu dong video ini dan maksudnya juga udah subscribe kalau sudah langsung aja kita ke video pembahasannya yang pertama untuk packaging dari Marina UV White Bright and Fresh face moisturizer ini tuh packagingnya datang dengan packaging box seperti ini di bagian depan ditulis Marina UV White Bright and Fresh pinks glow and smooth juga dia face moisturizer netonya 25 mili untuk di bagian belakang dia disini tuh ada klaim-klaimnya kemudian cara pemakaian serta ingredients lengkapnya dan kalau menurut aku untuk di boxnya ini tuh cukup informatif ya ada nomor B.com juga dan expired date sedangkan untuk packaging di bagian dalam dia tutup seperti ini mirip dengan facial foamnya ya dan dia lagi-lagi di packagingnya sini tuh cukup informatif juga untuk tutupnya sendiri dia cetekan seperti ini untuk harga dari Marina Bright and Fresh face moisturizer ini aku beli yang 25 mili harganya itu kemarin aku beli cuma 10ribuan aja murci banget dan ini lagi-lagi aku belinya di online shop jadi nanti aku akan kasih link pembeliannya di description box ya untuk ingredients yang terkandung dalam face moisturizer nya Marina ini dia ada kandungan bio whitening kompleks yang ada kandungan mulberry licorice berberi lemon vitamin B3 dan juga vitamin C serta yang aku suka ini tuh ada kandungan SPF nya yaitu 20 PA++ dan kalau aku lihat dari ingredients lengkapnya dia disini tuh juga ada kandungan glicerin kemudian steric acid alantoin parfum penyxia etanol dan ada juga kandungan methylparabennya sedangkan untuk klaim-klaimnya dia disini tuh mengklaim kalau dia itu bisa membuat kulit lebih lembut dan halus kulit lebih putih alami dan segar bisa melindungi kulit dari efek buruk UVA dan UVB karena dia akan kan ada kandungan SPF nya dan cocok untuk ke semua jenis kulit untuk teksturnya sendiri dari face moisturizer nya ini dia itu teksturnya creamy warnanya tuh putih gitu dan agak sedikit pink-pink gitu sih kalau menurut aku ya dan saat di blend ini tuh langsung lumer gitu dan mudah banget untuk di blendnya untuk aromanya kalau menurut aku ini aromanya dia itu kayak aroma buah-buahan yang seger manis gitu loh enak banget sih kalau menurut aku untuk aromanya tapi ini menurut aku sedikit agak kuat sih ya untuk aromanya jadi saat dipakai itu kecium banget aromanya untuk cara pemakaiannya dia disini udah ditulis lengkap cara pemakaiannya oleskan merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan dengan facial foam gunakan secara teratur dan dilanjutkan dengan menggunakan Marina Brighten Up Compact Powder atau two way cake nya untuk hasil yang lebih optimal hindari paparan sinar matahari secara langsung meskipun menggunakan sediaan tabir surya jadi kalau menurut aku untuk pemakaiannya ini tuh walaupun dia sudah mengandung SPF 20 PA++ tapi kalau kita mau beraktifitas di luar rumah kita double layer lagi dengan penggunaan sunscreen yang SPF nya tuh lebih tinggi jadi lebih aman lah ya kalau kita mau beraktifitas di luar dan selama aku rutinin pakai Marina UV White Brighten Fresh Face Moisturizer ini aku suka banget sih ya dia di kulit aku tuh yang normal cenderung ke berminyak ini tuh baik-baik aja tidak menimbulkan alergi atau kayak gimana-gimana dia baik-baik aja dan menurut aku cukup nyaman juga saat dipakai karena dia itu teksturnya itu ringan banget dan apa ya cepet meresap ke dalam kulit walaupun hasilnya itu kayak sedikit kayak glowing basah gitu ya tapi itu enggak greasy sama sekali waktu dipakai dan kalian bisa lihat untuk hasil setelah pemakaian ini tuh kulit aku jadi kalau dipegang halus banget lembut sesuai banget dengan klaimnya dan juga apa ya terlihat lebih cerah gitu jadi ada efek ngetone up nya sih menurut aku ini jadi buat kalian yang mungkin sedikit kurang suka dengan efek tone up mungkin kalian akan kurang suka ya karena dia itu ada efek tone up nya jadi sedikit lebih putih gitu kulit wajah aku dan pastinya juga glowing banget dan glowingnya ini tuh kelihatannya itu kayak sedikit kayak glowing basah gitu ya tapi ini tuh enggak greasy ataupun enggak lengket-lengket jadi kalau menurut pendapat aku pribadi face moisturizer dari Marina ini tuh oke sih ya karena yang pertama dia cocok untuk kesemua jenis kulit dan yang kedua dia hasilnya itu bikin kulit kita itu lebih lembab lebih halus lebih cerah juga karena ada efek tone up krimnya dan dia juga ada SPF nya yaitu 20pa++ jadi menurut aku ini moisturizer yang komplit sih ya karena dia dengan harganya 10ribuan aja dia dapat moisturizer plus ada SPF nya atau sunscreennya walaupun memang untuk SPF nya itu cuma 20pa++ jadi kalau buat kalian yang pengen keluar rumah kalian bisa banget layer lagi dengan sunscreen yang SPF nya lebih tinggi biar lebih safe aja kulit wajah kalian tapi dengan harga 10ribu aku bisa bilang ini oke sih ya tapi kembali lagi karena ini tuh produk skincare jadi kalian wajib banget cobain sendiri mungkin aja di kondisi kulit wajah aku yang normal cenderung ke berminyak ini tuh baik-baik aja tapi belum tentu di kondisi kulit wajah kalian sama dengan saya begitu juga sebaliknya jadi just kalian cobain sendiri ya dan ya Sekini dulu video pembahasan aku tentang Marina UV white bright and fresh face moisturizer ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa buat like ya komen di bawah juga next video apa harus aku bikin dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya satu lagi jangan lupa buat subscribe juga nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku di upload follow Instagram aku juga di sini thank you for watching and see you bye bye